Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tambah semangat wes nah misalnya ya Allah panas agak ngalik ini ini Taiwan kok kira ini telung agung lagi Indonesia Taiwan ini uang tulus tenang ya ini uang tulus ini ini setia ini ini uang tulus ini uang tulus ini pun iya ya Allah wes tenang gue enak waye aku ngadeng gue enak ya wes wu aini wu aini men wu aini men aku wes ini Taiwan pulak balik jadi gini tak terus nih ya ini santai dianggap jagungan pokoknya bahagia jenangan KB ini orang-orang yang susah wudhu bahagia wudhu bahagia KB wu aini yang ingin bahagia ini panjang jadi ini inna idata suhur indallahi isna ashar sahron sesungguhnya tidak sesungguhnya disusi Allah subhanahu wa ta'ala ini kewana rolas ulang di dalam ketika Allah menetapkan nyiptaakan bumi kaleng langit tetap nih onok rolas pulang minha arba'atun kurung dari 12 bulan nitiwau onok patang mulan sing istimewa ada 4 bulan yang istimewa nah yang mengistimewakan ini bukan kok siapa-siapa tapi langsung pusat Allah subhanahu wa ta'ala nah ketika sesuatu itu diistimewakan pasti ya lebih luar biasa daripada yang lain contohnya kayak panjenengan kayak panjenengan semisal ada hari-hari istimewa entah itu hari kelahiran panjenengan entah itu ada hari anniversary pernikahan panjenengan ketika hari itu menurut panjenengan istimewa ya pastinya itu lebih baik daripada hari-hari yang lain lah ketika berbicara tentang bulan rejab bulan rojab pada saat ini ini adalah salah satu bulan dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan minha arba'atun kurung yang pertama adalah dul kodah dul hijah muharram setelah itu rejab lah maksudnya istimewaan ini itu pun seh fahruddin ar-rozi di dalam kitabnya tafsir al-fahrir rozi nikindawakan wa maknal haram nyapa kok ulang ini diharani ulang haram ketika panjenengan niku melakukan ketoatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika panjenengan niku niklakoni ketoatan dateng kusti Allah wa maknal haram anal maksiyah pihak asadu iqoban ketika panjenen melakukan kemaksiatan kemaksiatan pada bulan tersebut nikki ganjaran doson ini tuh wahakek banget jadi tikel matikel ya termasuk memang padahal ini umat yang dikujuh yang dikujuh yang dikujuh yang dikujuh yang dikujuh kadang kadang kadangnya enak menunggi kadang wangnya ya teka tapi rakaku orang teka sini ngarep orang sini ngarep orang ngapik-ngapik ya kabeh ini wang ngapik lho kabeh ini wang ngapik ya aku kan ngilek ini loh aku ngilek ini jadi kok panjenengan bulan rejep ngeten ini ngakoni kemaksiatan kemaksiatan ada posisi ini taiwan ada posisi ini kita buka aku gak paham tapi kemaksiatan mau posisi dimana kok masuk pada bulan-bulan yang diistimewakan oleh Allah pihak Aksadu Rikoban maka Pak Ganjarani panjenan ini wes tambah kita tambah banget tapi ketika panjenan waktu itu pihak Aksadu Rikoban Ketika panjinan melakukan ketuatan-ketuatan kepada Allah SWT Ganjarannya tambahkan Termasuk ketuatan gelemangkat solawatan Gelemangkat pengajian Saya yakin Pahala pada siang hari ini Berlipat ganda Dan insya Allah Panjinan semua akan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT Amin Amin Allahumma Amin Ayo barang-barang Kini yuk Mari yuk Asli yuk Saya Wa maul Moham Ada Bi'il Isra Ta'i Bidah Mulki Tambah Eko Sa'ur Bocok Tangan Sama Nadi Kaping Salat Salat Amin Lak Kau Kaping Om Kamsalem Kumpulono Gatikota Engkang Suwe Kapitlimo Dikirwani Engkang Suwe Lampun Salah Engkang Suwe Kapitlimo Dikirwani Engkang Suwe Lampun Salah Alhamdulillah Ternyata Boso Jawa 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 Sengkelingan Lumayan Nah Senacan Rodo Panas kan Makin tambah Rodo Agam Alhamdulillah Jadi kalau Panjinengan Kalau Panjinengan sedaya ini ya Allah Mulanya kalau Masa ini tiang saya Jadi Panjinenhan itu ada yang kuat Ini keluarga Panjinengan yang menyekel duit Dia menyekel harto Kok segera ngedep dampar Abad banget Ini cara uang rakuat keimanan ini ya pilih Malam Minggu ini Taipei apa yang Dian Lagu ini mangu ular Lah iya Tapi ini ada keluarga Ya menyekel duit Ya panggilan ini adem benak Tapi Masa Allah mengkat pengajian ya Allah Kok enek uang api kalau Panjinengan Masa Allah Apa ya mbu api mu ini ya pasing iman Apa ya sesok sesok barang Aku juga gak paham Tapi yang paling penting Lanjutnya Panjinengan semua berangkat dari Indonesia Pergi ke Taiwan Itu dengan membawa keimanan Jangan sampai besok itu Pulang ke Indonesia tidak membawa keimanan Jangan sampai keimanan yang sudah dibekali oleh menek moyang Panjinengan Itu hilang Itu terdekis Bahkan kalau bisa Panjinengan disini menebarkan keimanan Loh Panjinengan kalau Ya Allah Kulah ketika di tinggi kali Pak Aji Beki Rincangan kulah ini Tolak-tolak ini Masa Allah Kok yuk kayak gini Wang Indonesia kok yuk jik iso ngaji Kok yuk jik iso tahlilan Kok yuk jik iso rutinan Kok yuk alhamdulillah jenek PCI-PCI-NO Masa Allah Betapa luar biasa Bahkan saya bilang ke sahabat-sahabat Ini kok enek WMI apa yang mau bahasa ini BMI BMI Orangnya istiqomah kerjanya bener-bener bagus Istiqomah beribadah Benar-benar menjaga keimanan Bukan suatu hal yang tidak ingin Kedepannya akan menjadi wali-wali yang makamnya akan dijarai Amin Berarti gak kulah ini Sopo kayak wali-wali Merjuang nih masa Allah Akhirnya Keimanan Keislaman Disini terjaga dengan baik Dan ini luar biasa Makanya di surat Al-Impran Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan seperti ini Duribad alihimudillah Ainama suku ibu Semua manusia Dimanapun mereka berada Akan berpotensi diriputi kehinaan Baik orang itu di Taiwan Baik itu Orangnya mau di militar Orangnya mau di Manapun berada Duribad alihimudillah Ainama suku ibu Mereka akan Terkena potensi diriputi kehinaan Dimanapun mereka berada Illa bi'abliminallah Kecuali orang yang benar-benar Berpegang teguh kepada agamanya Allah Wa'abliminarnas Dan orang-orang yang menjalin persaudaraan dengan baik Artinya apa? Ini pancen-pancengan dari BMI Bener lah BMI bukan T BMI P BMI Bekerja Migran Indonesia Ya muka-muka pikirannya orang Migran Ya boleh buruh Kayak pancengan kalau memang benar-benar menjadi PMI PMI Indonesia yang luar biasa Ini pengen juga keimanan ini Yang pertama adalah Orang yang terus Hablu minallah Mulakno Ayatnya Duribad alihimudillah Ainama suku ibu Illa bi'abliminallah Orang Yang tidak akan rusak akhlaknya Orang yang tidak akan rusak mentalnya Tidak akan rusak jiwanya Orang yang terus berpegang teguh pada agamanya Allah Kalau orang itu tidak berpegang teguh pada agamanya Allah Mereka dimanapun berada Akan berpotensi diliputi kehinaan Lah alhamdulillah Di Taiwan berdiri PCI-PCI Ini sebagai sadaran tempat kembali kita Tempat berpegang teguh kita Agar kita itu terus berpegang teguh pada agamanya Allah Di tengah kesibukannya pancengan Di tengah kegiatannya pancengan Kok masih istiqomah Mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini Masih istiqomah Berjuang Meninggalkan pekerjaannya Satu hari Dua hari Untuk merapat ke kiai-kiai Saya yakin Pancengan pulang Selain membawa risiko yang banyak dan barokah Pancengan juga akan membawa keimanan yang luar biasa Aminallah Amin Dan yang nomor dua PRA Edeopo Agar kita Ghost saya itu agar tidak terkontaminasi keburukan di Taiwan itu gimana Agar keimanan saya itu kuat gimana Kabeluminan nas Jagalah hubungan pancengan sesama manusia Itu ayatnya Makanya Jangan sampai Kita itu sama-sama PMI Sama-sama PMI Sama-sama PMI Gak Rukono Sampai Jangan sampai Kita jangan sampai menjadi orang-orang yang tolong Gada Malah kalau dunia tukaran Jangan sampai Sebisa mungkin Kita itu harus kuat Ini loh Pancengan harus ternyuk Kulau mau ternyuk Masya Allah Yang Indonesia Ini negara ini Yang Ngumpuk Yang saya ini Kulau ini Seperti Yang ini Negara ini apa pak Sopor-sopor Radikiko penjajah Hewe sapi pak Ya apa Saya ini ngaji Ini negara ini Yang ini Acara Sonsonan Negara Masya Allah Kita bisa seperti ini Acara ini tidak berjalan dengan sukses tanpa adanya kerukunan Rukun Mulak nukudu rukun Ketika panjenan rukun Sing biasa Mungkin yang gajinya sudah banyak Dia rukun dengan yang gajinya masih sedikit Yang baru rukun dengan yang masih lama Yang sudah menikah dengan orang sini rukun dengan orang-orang baru Akhirnya saling membantu Saling membahu Lah ini Ini adalah Puncak dari keberhasilan kita Dan selain itu Dalam sisi agama Ketika kita itu mampu rukun Dan terus menjaga hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang luar biasa Keimanan kita akan terjaga Ilayau milkyamah Dan seseorang yang bisa menjaga keimanannya Dia akan berakhir Meninggalkan dunia ini Dengan khusnul khotimah Nah itu adalah targetnya orang-orang sedunia Berakhir dengan khusnul khotimah Happy ending Berakhir dengan bahagia Maka dari itu Ya Allah semoga berkah dari acara pengajian-pengajian ini Beberapa pengajian-pengajian yang sudah ada di sini Kerukunan semakin baik Amin Semoga keberkahan melimpah Dan semoga Ketika pulang dari Indonesia Panjiminan membawa Pulang dari Taiwan ke Indonesia Pulang membawa Rizki yang melimpah dan keimanan yang luar biasa Amin Allahumma Amin Maka dari itu Berbicara tentang keimanan Rasulullah SAW mengatakan Masalul Mu'minina Masalul Niklah Panjiminan itu pengen diharani orang beriman Bu Pengen diharani orang beriman Masalul Mu'minina Masalul Niklah Panjiminan ini pengen diharani orang beriman Daui Rasulullah SAW Tirulah seekor lebah Tawan Ini ini anak Tawan apa itu? Udah Masalul Mu'minina Masalul Niklah Panjiminan ini pengen diharani orang beriman Udah Masalul Mu'minina Masalul Niklah Tawan itu ketika memakan sesuatu Pasti memakan sesuatu yang baik Artinya apa? Ketika kerja benarlah kerja-kerja yang baik Benar-benar kerja yang baik Kerja yang istiqomah Yang ikhlas Ip akalat akalat taibat Wain wadukat 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 taibat Dan lebah Ketika mengeluarkan sesuatu Pasti mengeluarkan sesuatu yang baik Contohnya apa? Madu Baya tawani im akalat akalat taibat Tak Baya tawani im akalat akalat taibat 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 Tak Baya tawani im akalat akalat taibat